Hai assalamualaikum salam eh Bapak Ibu donatur yang terhormat dan para netizen barangkali agar rezeki lebih bisa memberi bantuan kepada Mbak Ria ini karena tuh apa Hai dan juga tak moklis ini kerjanya cuma Hai apa nelayan kalau nganggur yaitu pemulung melumpuhkan rosokan karena enggak mampu bisa membantu ke Mbak Ria atau Cak Moklis ini ada Hai apa keluhan sakit yaitu non-medis ke dokter tidak sembuh Hai jadi ke dokter enggak sembuh maka perlu dirunya non-medis Hai Mbak Ria sakitnya apa keluhannya Oh keluhannya panas-panas tok lebar makanan apa Hai gek bikin makanan kumbung Oh kalau anu nopak ujiannya Hai kalau Hai makan langsung sakit berarti makan titik sakit Oh nge-nge panas keluhannya panas boten ngeluh Oh panas toh cokot-cokot boten intinya keluhannya panas harus diruk ya terus kalau dengar ayat-ayat suci bacaan suci terus panas Oh jadi kalau kemasukan makanan panas ada bacaan-bacaan suci panas Adan ada Adan panas badannya panas setiap Adan setiap Adan langsung panas setiap ada adan badannya panas kok dijongkrak seperti di lempar gitu jadi intinya Mbak Ria ini kemasukan jin Iya karena kedokter enggak sembuh kalau kedokter enggak sembuh medis tak ada penyakitnya berarti penyakit non-medis itu namanya non-medis yaitu ada gangguan jin buktinya minum obat enggak sembuh sampai berapa dua minggu sampai dua minggu Bapak ibu donatur atau netizen dua minggu tidak sembuh-sembuh ke dokter enggak ada penyakitnya berarti itu non-medis ya setiap ada Adan orang haji membaca Bismillah Astagfirullah adzim panas itu berarti setannya masuk jin melalui jin setan masuk melalui jin nah makanya jen itu diusir solusinya itu diusir jene setan melalui jin diusir terus ada yang masuk ke sini jennya itu harus diusir karena berarti itu diingatkan bahwa Mbak Ria ini penyakitnya non-medis terus harus mengaji kalau enggak mengajik ke langgar sama kusofi atau mengaji sendiri yang gampang-gampang pakeha dan lain-lain terus apa namanya juga selain mengaji jangan lupa solat lima waktu untuk menghilangkan jen-jen itu jen setan setan melalui jin itu harus solat lima waktu biar jennya hilang-hilang sendiri itu kalau Mbak Ria atau siapa saja donatur atau siapa saja netizen kalau sholat tak pernah sholat atau sholat tapi kadang males kadang sholat kadang males nanti jinnya masuk gitu jadi kalau Mbak Ria kalau sakit sholatnya sama duduk nge la 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 oh kali turu kali turu mawon nge kali dilemis gak papa sembahyang sama tidur kalau sembahyang sama berdiri duduk dilempar sama jen dicongkrak not jen maka sholatnya harus sama tidur nanti kalau sudah sembuh harus sholat terus selamanya sampai mati Mbak Ria kepingin panjang umur nge Mbak Ria boton kepingin daftar nanggogol lagi kuburan daftar kekuburan lagi nggak mau nge boton kepingin panjang umur gg itu barokas ya panjang umur barokai Cak Mugli sejarahnya bisopi bakunya barokanya yatim ya santunan is intinya penyakit non-medis termasukkan jen jadi intinya solusinya harus Mbak Ria sholat lima waktu terus kalau sakit sholatnya duduk atau tidur kalau capek sholatnya duduk kalau enggak kuat duduk atau tidur harus lima waktu terus nanti jennya hilang-hilang sendiri butuh waktu dan proses tapi hilang-hilang sendiri daripada kak sembahyang utama jen cokrak di daripada enggak sholat terus dicongkrak not terus sampai jen mati nong kepingin mati nom enggak mau mati nom kepingin panjang umur ilahkan beropi Nabi Mustafa Muhammadin sesalam ilaru Mbak Ria Mbak Ria siapa namanya Hai ilaru Mbak Ria Buspitar ini mudah-mudahan segera sehat total dari penyakit non-medis panas-panas kemasukan jen dan setan albatek hau alhamdulillahimina syaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrohmanirrahim Malikiya umitin Iyaka na'amuduwa Iyaka nasta'in ihdina syiratan mustaqim syiratan labi na'annam talim ghairil maghazubi alaihim waladhalid Bismillahirrahmanirrahim qul hu-allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul la hukuf wan ahad Bismillahirrahmanirrahim 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 Wow, ngaji Tadi ngaji Untuk menyembuhkan penyakit medis dan non-medis Kebetulan ini penyakit non-medis Kemasukan jin Setan melalui jin Panas-panas Kalau membacakan bacaan-bacaan yang suci Maka sekarang kita lanjutkan Dikir-dikir dan berdoa Tadi setiap saya membaca Tadi perasaannya bagaimana saya nak situ Ada yang sedikit redak? Iya, mana? Dikanggu sedikit? Dikanggu 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 Jadi karena Pemasukan jin Kalau tidak ada orang Gampang diganggu Ganggunya lebih parah Ketiap ada bacaan-bacaan ayat suci Atau bacaan-bacaan suci Ada dan lain-lain Maka setan ini Marah-marah Lebih parah Kalau ada ustadznya Istilahnya Sedikit mengganggu Tidak separah biasanya Tapi nanti sembuh-sembuh sendiri Kalau mau Melakukan solusinya Solat lima waktu Dan banyak istighfar Jadi sakit Apa namanya Sakit Non-medis ini Panas-panas ini Solusinya Satu solat lima waktu Dua Sering baca Selawat dan istighfar Allahumma soli Allahumma soli Allahumma soli Terus Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Itu Solat Ngaji Serat-serat pendek Dikir-dikir Termasuk selawat dan istighfar Insya Allah nanti sembuh-sembuh sendiri Tapi harus istighfar rutin Lima waktu Ilah hadratin Nabi Mustafa Muhammad Al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Under Allahumma soli これで dalam Muhammad biarlahari sebreadselalkan inheritance Hai bismillahirrahmanirrahim Allah Masya Allah Muhammad warna madha astagsakir Kalah dimasukkan bismillahirrahmanirrahim khidnat Allah makirlah nah ya hai hai Allah 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 Bismillahirrahmanirrahim Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim bambang bisa di nafasat di lupati amin seri hasilin ida hasil bismillahirrahmanirrahim kulaudu birobin nas malikin nasi lain nasmin seri masbasi lho nasi Allah diwasi sufi suduri nasi milafin Natiwana Bismillahirrahmanirrahim asyaful adzim asyaful adzim asyaful adzim Allah masyali ala syaidina Muhammad wa ala alih syaidina Muhammad Allah masyali ala syaidina Muhammad wa ala alih syaidina Muhammad cepat ditirukan Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Ya Ghofar Ya Salam Ya Fatah Ya Latif Ya Aziz Ya Hadi Ya Ya Rahman Ya Rahim Allahumma Asfi Ba'riya Allahumma Asfi Ba'riya Allahumma Asfi Ba'riya Ya Allah sembuhkanlah penyakit Ba'riya Ya Allah sembuhkanlah penyakit Ba'riya Ya Allah sembuhkanlah penyakit non-medis Ba'riya ini Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Yang terimakas hit Alhamdulillah InsyaAllah nanti kalau Mbak Ria Sholat 5 waktu Sama berdiri duduk atau tidur Kemudian baca selawat Istighfar Bertobat kepada Allah Minta ampun kepada Allah Atas dosa-dosanya yang dulu Dulu pernah sholat Pernah tidak sholat Minta ampun sama Allah Supaya dosanya disucikan semuanya Penyakitnya dibersihkan oleh 100% Biar sehat panjang umur Biar banyak rezekinya Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh